Halo sahabat semuanya, di mana penganda berada. Kembali lagi bersama saya, Reski Daniel, dalam sebuah vlognosis. Sebuah vlog yang membahas tentang hipnosis dan hipnoterapi. Saat ini saya berada di Hotel Tentrem, saya sudah memberikan pelatihan tentang NLP coaching untuk para peserta yang berasal dari karyawan, ataupun ada yang manajer, ataupun ada yang berusaha. Dan sambil di waktu luang, saya ingin meng-sharingkan kepada Anda tentang satu hal yang disebut dengan hypno-learning. Apa itu hypno-learning? Sederhananya adalah, hypno-learning adalah kemampuan kita gunakan hipnosis untuk mendapatkan hasil maksimal dalam proses belajar. Banyak sekali masalah yang terjadi bagi para pembelajar di mana pun berada. Ketika dia berusaha mempelajari suatu materi, terkadang mereka merasakan banyak masalah. Misalnya yang pertama, apa yang sudah dipelajari ternyata gampang, lupa. Lalu yang kedua, berusaha mencoba memahami, namun kok susah dan sulit dimengerti. Lalu misalnya yang ketiga, ada perasaan tidak enjoy dan tidak nyaman, mungkin fokusnya berkurang. Artinya dia tidak bisa bertahan selama satu jam, dua jam untuk belajar. Ketiga hal ini adalah masalah yang sering dialami oleh siapapun yang sedang belajar untuk konteks tempat pun. Karena itu, kita perlukan suatu solusi yang revolusioner, yang bisa membantu siapapun bisa mengatasi ketiga permasalahan itu. Itu disebut dengan hypnosis for learning. Di dalam video kali ini, saya akan memberikan tips kepada Anda, sehingga Anda bisa mempelajari hypno learning ini dengan sangat mudah dan segerhana, meskipun Anda belum pernah belajar hypnosis sama sekali. Anda bisa tahu ini gambar apa? Tentu saja Anda sepakat ini adalah foto kebarat berubah. Barak Obama, pasti saya yakin dan percaya pada Anda, banyak diantara Anda yang pasti paham. Barak Obama ini siapa? Barak Obama adalah Presiden Amerika Serikat. Pertanyaannya, dari sekian banyak manusia di dunia ini yang Anda tidak pernah ketemu langsung, kenapa Anda bisa tahu ini Barak Obama? Pertanyaan sederhana, ini kenapa bagi sebagian orang yang paham? Jawabannya sederhana. Karena Barak Obama sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat membuat inspirasi bagi banyak orang, sesuatu yang bisa menyentuh perasaan seorang dengan sangat baik, dan ia adalah sosok yang terkenal, populer, sangat baik dari Barak Obama. Apa kaitannya dengan hypno learning? Hypno learning adalah sebuah cara bagaimana kita membuat pelajaran itu jadi menyenangkan, menjadi unik, membuat pelajarannya sesuatu hal yang sangat nempel di hati kita. Kalau kita sudah mendapatkan hal itu, maka pelajaran apapun akan cepat nempel di otak kita meskipun kita tidak pernah mencubanya lagi. Nah, begitu juga dengan hypno learning. Tips pertama adalah, buat pembelajaran semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, sehingga ketika Anda mengakses kembali pelajaran itu, informasi-informasi yang pernah Anda dapatkan terkait pelajaran itu, akan langsung meluang kembali, paham kembali, akan ingat kembali, karena Anda menyukai apa yang sudah Anda belajar di tempat terkait. Poin yang itu adalah, kalau Anda pahami bagaimana menerangkan hypno learning adalah, Anda harus menemukan, why, kenapa Anda harus membelajari hal ini. Karena pada dasarnya adalah, bahwa sadar menunjukkan alasan untuk bekerja optimal. Kalau Anda melakukan sesuatu, tanpa disadari, dan tanpa disertai dengan alasan yang kuat, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang masing-masing dalam melakukannya. Jadi, jika Anda menutupkan berapa-apa, pastikan Anda mengerti, sebuah saya belajar ini apa, manfaatnya apa, mulai-mulai apa yang saya berulai, itu harus jelas dan sangat clear. Kalau itu sudah Anda dapatkan, maka belajar yang adalah penangkat sangat mudah dan gampang. Dengan dalam jatuh waktu yang sangat muda. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke poin yang tiga, saat ini saya berada di ruang toas NLP Coaching. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini lagi break, lagi istirahat. Nanti kita akan mulai lagi di sesi berikutnya, dengan banyak materi yang menarik tentang NLP Coaching. Mengenai poin yang ketiga, tentang Hypno Learning. Bagaimana caranya agar materi itu bisa terserap dengan baik, bahkan tersimpan di memori kita dalam jangka waktu yang panjang, salah satu kunci utama yang bisa saya berbagikan adalah teknik cerita. Artinya apa? Setiap materi, setiap teori, setiap hal, atau apapun pembelajaran yang ingin Anda pelajarin, buatlah sebuah cerita. Cerita yang menarik, cerita yang berkaitan, bahkan cerita yang Anda buat sendiri, sekarang sendiri tidak jadi masalah. Semakin Anda menggunakan sebuah cerita, maka pembelajaran akan semakin Anda dapatkan. Karena pada dasarnya bahwa sadar itu tidak mengenal teks, tidak mengenal kata-kata. Yang dipahami adalah imajinasi, perasaan. Agar bisa mengakses ini, sebuah cerita akan meningkatkan daya imajinasi, daya hayal, daya perasaan, dan itu akan meningkatkan potensi seseorang untuk menyimpan memori dan informasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi pastikan pada saat enam pelajari materi apapun, kemaslah dalam sebuah cerita, maka hasilnya akan maksimum. Halo, Bu Mewi. Bagaimana training hari ini? Apa yang ini? Bapak-bapak hari ini? Luar biasa, Pak. Bapak-bapak yang materi sangat bermanfaat pergi sehari-hari bekerja juga. Jadi teman-teman, ini adalah satu orang, Bu Yuni, dia salah satu seorang profesional di salah satu bang. Dan dia mengikuti kelas NLP coaching dan di mana NLP coaching ini akan melatih siapapun Anda untuk mendapatkan hasil lebih baik, untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling baik, cara paling efisien, cara paling efektif. Lanjut, begitu mengenai tentang hypno-learning, saya ingin memastikan pada Anda bahwa dari yang kita pelajari, ada tiga hal yang bisa Anda aplikasikan dari saya, tips untuk memuasai hypno-learning, mengaplikasikan hypno-learning. Yang pertama, Anda pastikan diri Anda merasakan dalam keadaan yang paling menyenangkan, paling membahagiakan, kemas pelajaran dalam bentuk yang sangat menarik, yang paling menarik yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, Anda pastikan diri Anda menemukan alasan yang jelas dalam mempelajari sesuatu, temukan manfaatnya, temukan nilai-nilai yang Anda akan peroleh, tanpa why yang jelas, bahwa sadar Anda tidak akan bekerja maksimal. Lalu yang ketiga, agar memori yang Anda pelajari tentang materi apapun tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bungkus dengan teknik cerita. Dengan Anda melakukan ini, ketiga hal ini, maka Anda akan bisa mengaplikasikan hip learning dengan sangat sederhana, dimanapun Anda berada, dalam materi apapun. Semoga video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe, tunggu di video selanjutnya. Bersama saya, Reski Daniel, salam dasyat, luar biasa. Kalau kemampuan Ibu sudah meningkat, terus apa yang terjadi sama Ibu? Ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan saya merasa bahagia, saya merasa aman, saya merasa nyaman, saya merasa senang, saya merasa, benar itu? Benar, kan? Nah, pasti tak ada yang harus tercapai. Kalau tak ada yang harus tercapai, ada kepuasan badan, ada pendapat penilaian baik. Tapi kalau penilaian baik itu sudah terjadi, mana apa yang tidak berbeda? Kita merasa ada kebahagiaan di sana, ada kebanggaan. selamat menikmati.